Jadi banyak banget dari kalian yang minta nge-request bang coba dong review game Ace Force yang kedua Tapi banyak juga yang bilang katanya ini game gak support di cukup banyak device Ataupun kalian gak nemu gamenya di playstore Nanti gue bakal coba kasih linknya di deskripsi ya Dan ini total size-nya itu sekitaran 5GB-an Wow ini secara grafiks unik banget ya Bisa dibilang kayak borderline Kalian tau game borderline gak sih yang ada outline-outline gitu gameplaynya Oke ini kita disuruh beli, senjatanya juga mirip ya Dan untuk gameplaynya gak seng-lag itulah ya dibandingin Ace Force 1 sebelumnya Ini gameplaynya kurang lebih sama Oke disini ada slide to rotate camera Kalian kalau misalnya nonton ke Ace Force 1 sebelumnya tuh beda jauh men versi yang baru ini Kalau ini lebih mirip kayak di Valorant Mobile cuy Kayak ini lebih mirip Valorant guys asli Wah dia cara nembaknya juga lebih ini Wah apaan tuh smoke kah? Oh ini skill-skillnya cuy Bisa recon gitu apa kayak bisa Wow skill-nya berbeda ya Oke ini kita apa nih ini ultinya kah? Oke ini ultinya guys Oke abis itu ada dash-nya juga guys ya Nah jadi ini gue bingung nih berapa banyak skill-nya Bisa nge-dash, bisa intel, bisa nge-stun ya Ada 3 utilities-nya nih atau abilities-nya Abis itu kita tinggal nge-planting aja Wow berbeda ya agak sedikit berbeda nih gameplaynya cuy Ini kebanyakan cutscene tutorial nih ribet banget Gue udah tau cara mainnya cuy Oke jadi ini dia Ace Force 2 guys Oke langsung aja kita klik play dan Ini ada normal dan rank Nah ini ada beberapa yang belum kita unlock Wow dari segi agent karakternya keren banget Secara gameplay ini mirip banget dengan Valorant Tapi menggunakan grafiks atau desain seperti borderline Dan juga anime style graphics ya Jadi unik lah ya game stylenya bisa gue bilang Oke nah ini kita sudah ada di gamenya Terus kita shop-nya Nah ini kalian bisa lihat ya untuk shop-nya Kalian bisa langsung beli nih Ya senjatanya jadi kurang lebih sama Kayak di Valorant ada Classic, ada Shorty, ada Frenzy Terus ada Ghost, ada Sheriff, ada Vandal, ada Phantom, Operator, Odin, Ares, Bucky, Guardian, Bulldog Ya semuanya ada lah ya bisa dibilang Kalian juga dikasih penjelasan Kalau misalnya kalian sambil jalan terus nembak Bakal mengurangi akurasinya ya Jadi bener-bener sangat membantu untuk player-player baru Yang belum pernah nyobain game FPS Pada umumnya di versi mobile bisa dibilang Oke nah ini dia untuk gameplaynya kita sudah ada nih ya Kemarin kalau Ace Force 1 itu kalau nggak salah Gue masih main gamenya di versi China ya Jadi kalau nggak salah Ace Force 1 itu belum rilis di Play Store Tapi Ace Force 2-nya yang baru rilisin di Play Store Akhirnya kita bisa baca settingannya Kalau kemarin kan semuanya bahasa Mandarin Ada First Person-nya, ada Continuous Fire-nya Ada Crouch Jam-nya Wah ini cukup lengkap ya untuk settingan-settingannya Ada gyroscope juga ya Bagus banget nih Terus untuk crosshair-nya juga bisa kalian ganti Terus ada graphics-nya nih Kalian bisa lihat ya Graphics-nya itu bisa ada HDR, Balance Dan gue mau coba di 60 fps This setting may cause overheating Atau nggak apa-apa nge-lag nggak apa-apa ya Smooth tapi gue bisa akses 60 fps Wah gila graphic settingnya bisa kalian bener-bener ubah sedetail mungkin coy Soundnya terus networknya juga Oke sekarang kita coba nih 60 fps Wah enak banget nih 60 fps Tapi nge-lag-nge-lag gitu ya Agak nge-lag-nge-lag gitu Walaupun settingannya Gue taro di smooth ya Paling Oke nice Wah Ya ini ada senjata Killjoy Tapi Ya Gue bisa merasakan ini game cukup berat sih Oke nice Ini ultinya nih Ultinya nih Wah dapet guys Dapet Ultinya ulti raise ya Ulti raise Nah kalian bisa nge-scope juga kayak Paloran Nice Wah ini enak banget cuy Asli gameplaynya gila Ini udah settingan rata kiri Tapi gue maksimalin di fpsnya ya 60 ya Ya Art style-nya tuh anime banget Ternyata kita ada penggantinya Paloran Mobile Karena belum rilis sekarang Dan juga Operation Apocalypse Yang ditunda untuk beberapa bulan ke depan guys Terus kita beli juga nih skillnya Oh Ada cluster bomb Ada flashbang Ada part Oke jadi Untuk utilitiesnya disini Total ada tiga Setiap karakter atau agent ya Oke Hmm Kena ininya juga Kita keluarin granat Wow nice Headshot Kita keluarin flashbang ya Weh 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 Wah Ini bener-bener mirip banget guys Asli guys Kita keluarin granat Oke Jadi Ya setiap karakter Eh 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 Ganti-ganti pisau Nice Oke kita menang Bisa kalian ganti juga karakter Oh gila bagus banget coy Senjatanya bagus banget men Gue jujur suka banget sama art style gameplay ini Ace Wars 2 Jangan lupa di share men ke temen-temen kalian ya Karena ini seru banget nih Oh bukan borderline guys Tapi borderline Jadi ya art style-nya mirip banget sama kayak borderline Ya ini M4A1 atau Phantom Kalau tadi kita pakenya Vandal Dan ini sekarang kita ke defending side ya Nah ini bisa dibilang kita lagi main yang swift play Yang rondanya lebih dikit dibandingin sebelumnya Jadi total bakal ada 16 ronde untuk gameplay ini Untuk ranknya Kurang lebih mirip lah ya Nah ini art style-nya bagus banget Graphic style yang ini gue suka banget coy Wah gue kena flash Atau mungkin karakternya sama aja kali ya Kayak misalnya Ada flash Ada granat Itu tapi Ada satu utilities yang berbeda guys Gue gak tau juga gak tau ya Mungkin gue harus review nanti karakter yang berbeda coy Abis ini Oke-nya enggak juga sih Oke-nya enggak guys ya Karena tadi di tutorial sebelumnya Kita ada karakter agent yang memakai recon guys Oke nice Wah enak banget guys Asli guys Wah ini orang Oke Asli beda banget sensasi gameplaynya cuy Bener-bener fresh ya menurut gue nih Tapi kalau boleh jujur ini gue bilang tutorialnya lama banget ya Harusnya mereka tambahin tombol kayak skip cutscene-nya Terus skip tutorial bener-bener gitu loh Gue ngerti sih mereka kayak memperkenalkan gamenya Tapi untuk kita yang sudah biasa dengan game-game FPS Apalagi yang terutama kayak Valorant Itu kayak ngebuang-buang waktu aja sih menurut gue ya Jadi ini dia Untuk karakternya Kita bisa lihat ada banyak banget ya karakter Ada 10 karakter total 10 agent ya Dan kalian bisa beli pakai coin ya Disini kita gak punya banyak coin Nah disini abilitiesnya kita bisa juga cek nih ya Ini fresh banget Gila penjelasannya tuh Kalian bisa lihat ya Bisa pasang trap Terus kalau si Lawrence ini apa Lihat abilitiesnya Oh jadi ya Setiap agent Setiap karakter Bakal mempunyai 3 abilities Kalau di Valorant kan kalau gak salah 4 ya abilitiesnya Tapi kalau ini 3 guys Ya kurang lebih sama lah ya Kayak Operation Apocalypse atau Hyperfront Kalau di Ace Force versi sebelumnya Yang pertama itu kalau gak salah Cuman 2 abilitiesnya Seinget gue Kalau yang ini ada Tessai Ini kayaknya Tessai Keren banget Gue pengen nih Tessai nih Ada Flash Oh yang tadi kita lihat ya Flashnya ya Oh ini ninja nih Wih gila keren banget sumpah Ada mobilitynya apa nih Kayaknya ngedash kah Wah kayak jet Kayak jet asli men Keren banget Terus bisa teleport Wah ini fresh banget Sumpah gue suka men Ini kemungkinan bisa menjadi game terbaik Di 2024 ya Untuk versi mobile Kalian bisa teleport Wah Teleportnya Kayak Kayak Yoru Tapi dibuat Kayak rancangannya Minato guys Kayak Flying Raizin Cuy asli Jadi kayak taro tempat kunai Baru teleport Oh my god Keren banget Asli men Gue pengen nih Tessai nih Oke jadi sekarang kita bakal coba Main satu game full Mungkin gue bakal cut-cut aja Ke momen-momen doang lah ya Gameplaynya Waduh gila Ini musuhnya asli men Kayaknya susah nih musuhnya Oke kita keluarin intel nih Apa nih intel Oh ini drone kah? Atau kayak Ya kayak semacam drone gitu Oh bisa Oh iya Kayak semacam drone gitu ya Kayak apa ya Weh 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 Sabar Damage 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 Keluarin Keluarin Apaan tuh Gue gak tau tuh Apaan tuh Keluarin Weh weh Banyak banget Ber Berempat biji Waduh waduh Kita keluarin itu Ya siapa tau Ya siapa tau dapet kill lah ya Hmm dia yang mati Random bullet Chopin Bener-bener Valoran Moment Experience Oke nice Kita ngekill ya Ngapain dia Weh Weh Dia jalan-jalan co Dia jalan-jalan co Sambil jongkok lah Wah Gak expect loh Gue jujur Ini game tiba-tiba ngerilis di playstore ya Di region ini Versi Keduanya Bisa semirip ini Bener-bener kirain gue Cuman Operation Apocalypse The next Valoran Mobile Hal harapan Yang karena Gak jelas Release-nya itu kapan Tapi Tiba-tiba ada ini Unexpected banget Wah Gila dia ngekill 2 Si Tessay Karena Bisa nge-TP Oke nice Kita ngekill dia Enak Enak di belakang sih Wah Gila Mir Sigh Ulti Apa nih Ultinya Ultinya ngapain tuh Gak tau deh Ultinya ngapain ya Harusnya Ada penjelasannya sih Kita keluaring disini dulu Oh Nemi An attack response Wah ini mapnya Ngebantu banget ya Nice Victory coy Gila seru banget men Lebih smooth Gameplaynya Lebih fresh Lebih Bernyawa gitu ya Rasanya tuh kayak Kalo main game ini Dibandingin Operation Apocalypse Jujur Entah mungkin gara-gara Karakter desainnya Graphics desainnya Atau Gak kaku Gue gak tau Tapi rasanya lebih Lifely aja Lebih hidup gitu gamenya men Tapi ini lebih hidup aja Gameplaynya coy Oke ini damage Kita keluarin aja Damagenya Oke Itu ngapain ya Oh Ini kita keluarin juga nih Ya recordnya Wah Ini kita di dalam smoke ya Lebih Rasanya lebih hidup aja men Utilitiesnya Skillnya Lebih fresh Oke nice Wah ini di barrier ya Kayak pake sage nih Barriernya nih Tapi gue mesti bisa lewat Hmm Ada 3 orang di belakang depan gue Gapapelah Ente Animasi Senjatanya Cara dia Ininya juga Keren banget coy Oke kita keluarin ini Wah keliatan tuh Wah gue dikasihnya sih guys Tolong 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 Di ulti dia Gue di ulti Kita di ulti guys Wah ini nih Gak bisa di wallbang ya Gak bisa di wallbang ya Tuh 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 depan tuh Wah dapet kita Kepalanya Reload reload Enak nih pake gyroscope lumayan nih Gue belum terbiasa main game fps Tapi Walaupun gak terbiasa Walaupun kayak males juga main game fps Di hp Tapi ini membuat game nya lebih Seru aja Oke nice Ada orang lagi guys Keluarin dulu skillnya Seru banget men Asli Ayo 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 lo Mau kemana lo Wait 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 Reload dulu Reload dulu Wah repame Oke jadi sekalian aja gue kasih kesimpulan Takutnya videonya lama banget nih ya Overall untuk game Ace Force 2 ini Bisa dibilang lebih bagus Dibandingin versi sebelumnya Itu udah pasti Yang kedua ini game Rasanya lebih seru Lebih fresh dibandingin Operation Apocalypse Karena mungkin kita udah terbiasa Dan cukup bosen dengan Operation Apocalypse Yang skillnya itu kurang lebih sama Kayak Valorant Cuman dicampur-campur aja Dalam satu agent Dan skill-skillnya tuh Ya cuman jiplakan Tapi kalo ini Bisa dibilang cukup fresh Ya Kayak misalnya ada Flying Raijin Kayak Naruto gitu Kayak kelemparin kunai teleport Itu untunya Cukup fresh banget menurut gue Dan dari segi graphics Ya dari segi animasi Dan style nya Ini lebih hidup Mungkin movementnya lebih lincah Selain itu juga Game nya gampang dimerti Dikasih banyak tutorial juga Dan efek style Yang mirip banget dengan Borderland Jadi ya ini Bener-bener game baru Gimana menurut kalian? Komen di bawah Gue penasaran banget Dengan testimoni Atau Kesimpulan dari kalian juga Saat kalian sudah nonton video ini Dan terakhir Dari segi grafis Game nya ini Bisa dibilang Agak lumayan berat Bener-bener HP yang mid-end FPS nya gak stabil Misalnya di 40 Di 50-an Gak nyampe mentok 60 Walaupun grafis nya gue taro di low Itu dia kesimpulannya Overall gue bakal kasih game ini Rating yang cukup tinggi 9,2 Per 10 Fresh banget Langsung aja kalian download Semua links gue bakal taro di deskripsi Dan ya itu dia Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax